Ratusan butir pil ekstasi, 200 gram sabu, dan 3 paket ganja dimusnahkan Direktura Resense Narkoba Polda Jabar. 3 jenis narkoba ini diperoleh dari tersangka Deka yang bertindak sebagai kurir dan juga pengedar narkoba di wilayah Jabar. Deka ditangkap di kilometer 59 Tol Cipularang saat akan membawa paket ke daerah Bandung, Jawa Barat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dengan blender dan dicampurkan dengan bahan kimia pelarut. Total harga dari barang haram ini berjumlah lebih dari 800 juta rupiah. Yang kita tangkap pada tanggal 16 Juni yang lalu di kilometer 59. Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kita mempunyai kewajiban 7 hari setelah mendapat penetapan pemusnahan dari Kejari Bandung. Maka hari ini kita lakukan pemusnahan. Nilainya kalau ekstasinya ini sudah nilai. 300 juta, kemudian sabu-sabunya senilai 500 juta. Jadi total semuanya sekitar 800 juta. Setelah proses pemusnahan ini, tersangka akan diserahkan Kejaksaan Negeri Bandung untuk proses peradilan lanjutan. Muhammad Holga, Kota Bandung, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!